Halo teman-teman, berdekat sempatan kali ini saya ingin sharing beberapa pertanyaannya diajukan oleh HRD Rumah Sakit bagian personalia. Kalau HRD Rumah Sakit tentang pelayanan kesehatan kan videonya sudah saya sebutkan di video yang pertama dulu ya teman-teman. Oke pertanyaan yang mungkin ditanyakan yang pertama adalah jelaskan mengenai saudara. Oke pada kesempatan kali ini kita sebaiknya menjawab pertanyaan meskipun kita gugup ya posisinya itu jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut setenang mungkin. Jadi kalau orang tenang gugupnya itu akan terdam. Kemudian jawablah dengan jawaban-jawaban yang optimis. Oke langsung saja ketika kita ditanya jelaskan mengenai diri Anda. Baik, perkenalkan nama saya Tri Wahyu. Saya berusia 24 tahun. Saya lulusan dari Poltekes Kesehatan Indonesia. Saya lulus pada tahun 2015 dan sekarang saya bekerja di bidan praktek mandiri. Untuk menjelaskan diri Anda tentang sekarang bekerja di mana ini harus hati-hati ya teman-teman. Ya teman-teman karena beberapa rumah sakit itu tidak mau menerima karyawan yang sedang terikat dengan tempat kerja lain. Nah teman-teman sebelum memberikan penjelasan tentang sekarang bekerja di mana itu sebaiknya teman-teman korek dulu. Korek-korek informasi tentang rumah sakit ini. Apakah rumah sakit ini fleksibel atau rumah sakit ini itu tidak bisa menerima karyawan baru yang sedang terikat dengan rumah sakit manapun. Seperti itu. Oke, pertanyaan kedua yang mungkin ditanyakan oleh HRD Personalia adalah jelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan saudara. Teman-teman bisa jawab seperti ini. Kelebihan saya adalah saya orang yang percaya diri. Saya bisa bekerja dalam tim, saya bisa bekerja dalam tekanan, dan saya orang yang disiplin. Tergantung teman-teman mau mengurutkan yang mana dulu yang menurut teman-teman. Itu adalah sifat dan kelebihan teman-teman. Kemudian, jelaskan, kemudian yang kedua kita menjelaskan tentang kekurangan. Kekurangan saya, saya adalah orang yang perlupa. Tetapi, untuk meminimalkan terjadinya lupa saat bekerja, saya biasanya melakukan list-list tentang pekerjaan. Apa saja yang akan saya lakukan. Jadi, saya bisa meminimalkan lupa ketika saya bekerja. Kita bisa menyebutkan kekurangan kita, tetapi kita juga harus langsung memberikan solusi atas apa yang menjadi kekurangan kita. Jadi, kan kita kurangannya kan beda-beda, dan kita sendiri yang tahu bagaimana cara kita untuk meminimalkan kekurangan tersebut pada saat bekerja. Pertanyaan yang ketiga, apa sih tujuan saudara masuk di rumah sakit ini? Pada saat itu, saya menjawabnya seperti ini ya, teman-teman. Melihat perkembangan dari rumah sakit ini, yang termasuk rumah sakit tipe B, berada di tengah-tengah kota, saya lihat perkembangan rumah sakit ini ke depannya akan memiliki prospek yang bagus. Sehingga bisa memberikan saya kesempatan untuk berkarir lebih bagus. Seperti itu. Pertanyaan yang keempat, ini sering juga ditanyakan oleh rumah sakit-rumah sakit swasta ketika akan merekrut karyawan. Jadi, jika ada penerimaan CPNS, kira-kira saudara akan ikut atau tidak? Oke, dijawab seperti ini. Saya tidak ikut karena saya adalah tipe orang yang ketika bekerja pada suatu instansi atau perusahaan, saya akan loyal pada aturan yang ada pada perusahaan atau instansi tersebut. Pertanyaan yang kelima adalah, dari mana saudara tahu bahwa di rumah sakit ini membuka lowongan? Jawabannya bermacam-macam. Jika dari sosial media, teman-teman juga ngomong langsung, oh saya mendapatkan lowongan pekerjaan ini dari sosial media. Saya mendapatkan info lowongan ini, tidak dari siapapun, saya menaruh lamaran di tempat ini dan saya langsung dihubungi oleh rumah sakit ini. Seperti itu. Tergantung dari bagaimana cara teman-teman bisa dipanggil oleh rumah sakit tersebut. Mengapa Anda ingin bekerja di rumah sakit ini? Pada saat itu saya menjauh seperti ini. Karena saya tidak ingin ilmu saya stagnan di BPM. Kan kalau di rumah sakit itu kasusnya lebih banyak, apalagi tentang kekaudaratan. Jadi hal ini bisa membuat ilmu saya lebih berkembang. Pertanyaan yang ketujuh. Mengapa saya harus memperkerjakan saudara? Jadi jawaban saya pada saat itu adalah, karena dedikasi saya yang tinggi terhadap rumah sakit ini, saya bisa membantu rumah sakit ini mewujudkan visi-misinya dengan pelayanan kesehatan yang saya berikan. Seperti itu. Pertanyaan yang ke sembilan. Jika saudara diberikan kesempatan untuk bergabung dengan rumah sakit ini, bagaimana dengan pekerjaan saudara yang lama? Oke, teman-teman bisa menjawab seperti ini. Saya ingin meminta waktu dari rumah sakit ini sekitar seminggu untuk menyelesaikan tugas saya di tempat kerja saya yang lama. Karena saya tidak ingin memberikan kesan yang tidak bagus di tempat kerja yang lama, dengan tidak mengoperkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari saya di tempat kerja tersebut. Pertanyaan yang ke sepuluh, ini sangat sensitif sekali tentang gaji. Ketika kita ditanya berapa gaji yang saudara inginkan, kita juga sebaiknya harus melihat kemampuan kita. Kalau misalkan kita fresh graduate, kita bisa memberikan jawaban seperti ini. Saya mengikuti peraturan pemberian gaji dari rumah sakit ini, seperti itu. Tetapi jika kita merasa memiliki pengalaman, memiliki keterampilan yang sudah bagus, kita bisa menjawab dengan seperti ini. Mempertimbangkan pengalaman dan keterampilan yang saya miliki, jadi saya ingin meminta gaji UMR sesuai dengan gaji UMR di kota ini, seperti itu. Pertanyaan terakhir yang mungkin sekali diajukan oleh HR di rumah sakit adalah, sebutkan pengalaman saudara. Jadi, pada saat itu saya menjawabnya seperti ini. Saya selama 3 tahun bekerja sebagai asisten bidan, saya bisa melakukan semua asuhan kebidanan termasuk persalinan. Dan saya bisa bekerja dalam tim dan juga saya bisa bekerja dalam pekanan, seperti itu. Oke teman-teman, demikian beberapa pertanyaan yang mungkin sekali diajukan oleh HR di personalia rumah sakit. Semoga beberapa pertanyaan ini muncul pada saat teman-teman di wawancara ya, sehingga video ini benar-benar bisa membantu teman-teman semuanya. Semoga sukses! Terima kasih telah menonton!